Intro Pemirsa Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirinor mengukuhkan Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat atau FKKIM periode 2022-2025 Paman Birin meminta organisasi ini turut sosialisasikan dan edukasi masyarakat khususnya di desa terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi Bertempat di Ruang Abrani Sulaiman Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru Gubernur Sahbirinor secara resmi mengukuhkan Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat periode 2022-2025 Pengukuhan ini menjadi tanda bahwa keberadaan Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat sangat dibutuhkan sebagai penyambung lidah masyarakat kepada pemerintah FKKIM dinilai memiliki peran yang penting sebagai salah satu kelompok yang terbentuk dari masyarakat melalui masyarakat dan untuk masyarakat yang mendiri dan kreatif Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirinor menyatakan FKKIM sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi diharapkan bisa mengedukasi dan menyosialisasikan perkembangan teknologi informasi komunikasi kepada masyarakat luasnya sangat luar biasa segala menyangkut aspek seluruh kehidupan masuk ke program pemerintah sosial, ekonomi, budaya keamanan, keamanan, dan lainnya jadi semua aspek pembangunan itu tadi bisa berjalan dengan baik itu yang kita harap saya katakan tidak ada orang cerdas yang tidak bisa berkomunikasi tidak berkomunikasi biar ada sejadah seapapun jadi bisa-bisa miskomunikasi secara periodik ya tadi sudah koordinasi dengan sekretaris umum kita akan kumpul secara bersama menyusun langkah pasti langkah kebijakan yang bisa di dalam tahap awal ini adalah untuk pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi itu yang sementara yang kita programkan teman-teman punya tugas yang pertama mendisiminasikan informasi ada dua arah yang pertama dari pemerintah kepada masyarakat yang kedua keluhan masyarakat yang selama ini ada kebuntuan harapannya dengan adanya forum Kim Provinsi itu kebuntannya mulai mencahaya tadi saya sudah sampaikan ke Pak Gubernur Bapak kalau ada keluhan dari masyarakat jangan dihambat oh ya silahkan aja itu yang pertama yang kedua ada banyak potensi luar biasa dari warga Kalimantan Selatan yang selama ini belum tampak nah harapannya dengan teman-teman dari forum Kim yang memutakan pegiat Kim dari 11 kabupaten dua kota di Kalimantan Selatan itu bisa mengambil potensi yang ada di daerah kemudian memunculkan kepada publik ketua FK Kim periode 2022-2025 di jabat Junaidi yang sebelumnya adalah ketua FK Kim Kabupaten Tanah Laut sementara untuk jabatan sekretaris dipercayakan kepada Rusbandi Ahmad Rabadhani, Bancar TV terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.